Hal ini menjadi syubhad gitu, nggak jelas buat seseorang karena satu mungkin minimnya ilmu, jadi sebenarnya dia nggak tahu gitu. Wa na'udhu billahi min syurir anfusina wa min sayi'ati a'malina, mayyihdillahu falamudillalah wa mayyutril falahadiyalah. Asyadu an la ilaha ilallah wa asyadu anna muhammad an abduhu wa asyidu. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'i. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat iman, nikmat islam dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali untuk mengkaji hadis yang ke-6, kajian rutin kita, hadis arba imam Nawawi. Semoga kita diistikomahkan untuk tetap melakukan kebaikan seperti ini. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam, tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Semoga kita mendapatkan syafatnya nanti di hari akhir. Amin Allahumma amin. Baik, marilah kita lanjutkan kajian hadis kita, hadis yang ke-6 tentang halal, haram dan syubhad. Bunyi hadisnya, Beliau berkata, Sami'atu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yaqulu, sedang berkata, Sami'atu itu kalau dalam bahasa penggunaan bahasa hadis itu menunjukkan bahwa dia mendengarkan secara langsung. Innal halala, sesungguhnya Nabi berkata, Innal halala, sesungguhnya yang halal itu bayinun jelas. Wa innal haram, yang haram itu bayinun jelas juga. Wa bayinahumma dan di antara yang halal dan yang haram, Itu umurun ada hal-hal yang mustabihat. Yaitu hal-hal yang samar atau syubhad. La ya'alamuhunna, tidak mengetahui hal-hal yang mustabihat itu, Katirun, banyak minan nasi. Jadi banyak manusia yang tidak tahu tentang hal-hal yang syubhad itu. Jadi ada juga yang tahu. Famaniktaqo asyubuhata, Dan barang siapa yang masuk atau terjatuh dalam perkara-perkara syubhad, Fakot istabro'a li dinihi. Maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan, Di dinihi dalam agamanya, Wa'ir dihi. Famaniktaqo asyubuhata, Maka barang siapa yang menghindari syubhad, Fakot istabro'a, Maka dia berarti telah bebas, Membebaskan li dinihi dalam hal agamanya, Dan na'ir dihi, dan kehormatannya. Waman dan barang siapa waqo'afis syubhad, Masuk atau jatuh dalam syubhad, Waqo'afil haram, Maka dia masuk atau jatuh dalam hal yang haram. Karro'i, Sebagaimana penggembala, Yara'ah yang mengembalakan ke kambing-munya, Mungkin, Hawlal khima, Di sekitar khima. Nah, khima itu apa? Khima itu adalah tanah larangan. Jadi, dia mengembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk ke dalam Khima itu atau tanah larangan itu. Ala, dan ingatlah, Wa inna li kulli malikin, Sesungguhnya setiap tuan, Itu memiliki khima, Tanah larangan. Ala, ingatlah, Wa inna khima Allah, Sesungguhnya khimanya Allah, Atau tanah larangannya Allah, Itu adalah maharimu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala, lagi ya, Ingatlah, Wa inna fil jasadi, Sesungguhnya di dalam tubuh itu, Mudroh, Ada segumpal daging. Tidak seluhat, Ketika daging itu baik, Seluhat jasad, Maka tubuh itu akan baik. Nah, kemudian, Kulluhu, Jadi seluruh badan itu baik, Anggota badan itu baik, Nampukan hal yang baik. Wa inna fasadat, Dan jika segumpal daging itu buruk, Buruk, Fasadal jasadu kulluh, Maka rusak juga, Atau buruk juga, Seluruh jasad atau tubuh itu. Ala, Ingatlah bahwa, Wahiyal kolbu, Wahiyal jasad, Daging segumpal daging itu, Adalah al kolbu. Hati. Rawahul Bukhari, Muslim. Kita akan jelaskan satu persatu. Jadi dalam hadis ini, Ada tiga hukum, Tentang satu hal, Atau sesuatu. Yang pertama adalah, Hukum itu halal, Jadi sesuatu itu halal, Itu jelas, Jadi yang ini jelas halal, Kemudian yang ini, Yang satu lagi misalkan adalah hukumnya haram, Yaitu jelas hukumnya halal, Dan satu lagi jelas hukumnya haram. Nah, Di antara yang halal dan yang haram itu, Kalau misalkan kita lihat lingkaran ini, Ini ada halal, Ini haram, Ada hal-hal yang, Tidak jelas, Jadi samar, Di antara halal dan haram ini, Sebenarnya halal, Atau haram. Nah inilah yang disebut dengan, Syubahat, Atau sesuatu yang samar. Yang samar ini, Tidak semua orang tahu. Tetapi, Karena dikatakan, Kasiru minan nasla ya'lam, Bagi, Banyak orang yang tidak tahu, Artinya ada juga beberapa orang yang tahu. Nah, Kita lanjutkan. Jadi ini contohnya, Sesuatu yang syubahat, Kalau yang halal dan haram, Mungkin sudah banyak yang jelas gitu ya. Nah, Sekarang kalau misalkan yang syubahat, Yang seperti apa? Contohnya banyak ditemukan di, Hal-hal yang sifatnya jual-beli. Kemudian, Sambil contoh, Misalkan jual-beli, Misalkan boleh enggak jual-beli ini, Saya tahan dulu. Jadi misalkan, Kita akat, Saya beli kambingmu, Harga 1 juta. Uang dikasih. Tapi saya ambilnya, Bulan depan ya, Gitu. Pas, Mau sholat it, Misalkan. Boleh enggak seperti itu? Nah, Itu, Yang tidak tahu, Mungkin bingung, Ini sebenarnya boleh enggak sih? Ini halal enggak sih, Jual-beli yang semacam ini, Ini contoh saja. Nah, Ini bisa jadi halal, Bisa jadi haram. Ini hal-hal yang samar. Kemudian yang kedua, Contoh yang banyak ditemukan, Yang syubahat adalah, Soal makanan dan minuman. Misalkan makanan. Ini makanan, Saya dikasih tetangga saya. Tapi saya berdatang, Saya tidak tahu tetangga saya, Ini muslim kah? Atau tidak kah? Nah, Makanan ini harus saya bagaimanakan? Ini contoh. Makanan dan minuman. Jadi, Ada hal-hal yang banyak, Hal-hal yang samar di situ. Kita lanjutkan. Nah, Bolehkah melakukan yang syubahat? Itu ya. Nah, Dalam hadis tadi disebutkan, Barang siapa masuk ke dalam sesuatu yang syubahat, Makanan masuk ke dalam yang haram. Karena ini sebagainya pengembala, Yang mengembalakan di sekitar tanah larangan, Sehingga, Hampir-hampir dia masuk ke dalamnya. Nah, Ini, Menurut Syekh Al-Usaimin, Bisa dimaknai dua. Ada kemungkinan yang pertama, Kalau kita melakukan yang syubahat, Itu artinya, Kita melakukan sesuatu yang haram. Tapi bisa juga dimaknai, Kalau kita melakukan hal yang syubahat, Itu berarti memicu kita untuk melakukan hal-hal yang haram. Artinya, Kita mendekati hal-hal yang haram, Yang mungkin, Memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang haram. Kalau dalam, Apa namanya, Quran kan, Apa na, Maaf. Kalau dalam, Zina, Misalkan itu kan disebutkan, Wala takrobus zina. Jadi, Mendekati zina aja gak boleh, Kenapa? Karena, Ya itu ditakutkan, Akan, Masuk ke dalam, Zina betulan, Sabar baik. Aduh, Banyak kali, Ini, Ini, Baik, Kita lanjutkan. Jadi, Itu bisa dimaknai, Artinya bisa haram, Bisa juga itu memicu pada hal-hal yang haram. Nah, Dalam hadis ini, Ada peringatan yang menegaskan, Gitu ya, Walaupun tadi itu disebutkan, Bahwa bisa jadi, Begitu, Tapi ingat, Ada ala, Ingat, Dan kemudian dilanjutkan, Dengan inna sungguh. Jadi, Benar-benar dikasih penegasan, Begitu ya, Ini mungkin memang, Masih belum jelas, Tapi ingat, Sungguh, Benar-benar gitu loh. Jadi, Dikasih peringatan penegasnya. Jadi, Jangan merenehkan hal-hal yang, Subhat. Kenapa? Agar kita tidak masuk pada hal-hal yang, Haram. Nah, Sekarang, Misalkan tadi saya bilang saham, Ah, Saham itu ada yang bilang, Ah, Saham itu enggak Subhat, Begini, 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 Nah, Nah, Kalau kemudian, Minuman ini bagaimana? Itu enggak Subhat. Nah, Ini sebenarnya Subhat itu yang mana? Mungkin bagi orang itu, Sebagian orang itu Subhat, Buat sebagian orang lain tidak. Nah, Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena, Biasanya, Bisa jadi gitu ya, Hal ini, Menjadi Subhat gitu, Enggak jelas buat seseorang, Karena satu mungkin minimnya ilmu. Jadi, Sebenarnya dia enggak tahu gitu. Enggak tahu ilmunya. Contoh, Misalkan, Yang kemarin kita lakukan, Kita contohkan, Misalkan terkait dengan, Hal-hal yang bid'ah, Misalkan. Mungkin, Kita enggak tahu ilmunya, Enggak tahu hadisnya, Ada yang terlewat hadisnya, Mungkin ya, Kemudian kita melakukannya. Itu bagian dari minimnya ilmu. Wah, Itu Subhat kok, Padahal sebenarnya ada hadis yang jelas, Misalkan. Kemudian minimnya pemahaman. Jadi, Mungkin kita tahu sedikit tentang, Ilmu fisika. Tadi misalkan yang soal minuman, Apakah haram atau halal gitu ya. Kemudian imunisasi gitu ya. Apakah yang sempat didiskusikan gitu ya. Yang sempat jadi diskusi hangat, Apakah ini halal atau haram. Kemudian jadinya Subhat gitu, Karena enggak jelas. Nah, Mungkin dia tahu sedikit ilmu usul fikir, Tahu sedikit ilmu fisika, Tapi enggak betul-betul bisa memahami semuanya, Nah, Kemudian menjadi Subhat. Beda lagi, Kalau orangnya paham betul, Proses pembuatan misalkan vaksin itu, Atau proses pembuatan, Apa namanya, Minuman tadi, Kemudian dia juga paham tentang ilmu fisikanya, Nah, Bisa jadi ini bukan Subhat lagi, Ini menjadi sesuatu yang jelas gitu. Kemudian yang ketiga adalah, Kurang jihad. Jihad yang saya maksud adalah, Badlul Juhdi. Jadi, Memberikan energi yang semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk mencari tahu. Jadi, Bukan karena, Ini, Wah, Ini gimana ya, Kalau misalkan, Saya sudah masuk waktu duhur, Tapi saya belum mandi gitu, Karena saya sedang posisi di luar, Tapi ini kalau saya sampai rumah, Nanti sudah, Asari nih, Padahal saya sedang hide, Bagaimana ya, Nanti kelewat duhurnya misalkan. Nah, Anggap saja enggak apa-apa, Nah, Itu yang saya maksud dengan kurang jihad, Harusnya adalah dicari, Jadi, Dicari ini, Pernah kejadian enggak seperti ini, Ada hadis yang, Yang apa namanya, Yang berhubungan dengan ini, Tidak menurut pelanbat ulama, Seperti apa, Dan lain sebagainya. Jadi, Itu kita harus serius mencari tahu, Agar kita menjadi, Membuat hal itu tidak syubhat lagi, Tapi jelas buat kita, Tentang halal dan haramnya tadi. Kemudian, Bisa jadi juga ada niat yang tidak baik, Yang saya maksud dengan niat yang tidak baik, Itu adalah, Jadi, Karena kita sudah punya pendapat A, Kemudian kita tidak mau menerima pendapat B, Sehingga kita mencari-cari, Pembenaran, Karena kita sudah cocok dengan itu, Dan sudah melakukan itu, Dan susah untuk meninggalkannya, Saya ambil contoh, Misalkan, Mengusap kepala, Mengusap kepala, Saya tahunya, Dari kecil, Mengusap kepala itu tiga kali, Karena semua didajarkan tiga kali, Misalkan, Kemudian saya menemukan, Oh, ada hadis-hadis, Yang menyatakan bahwa itu satu kali, Nah, tapi karena saya sudah melakukannya sekian lama, Dan kayaknya, Masa sih satu kali, Begitu ya, Semua orang melakukan tiga kali, Nah, kemudian saya, Jadi saya mencari-cari, Pembenarannya, Begitu, Jadi niatnya, Bukan untuk mencari kebenaran, Begitu, Tetapi, Mencari pembenaran, Nah, Sekarang bagaimana kalau terjadi perselisihan pendapat, Tentang satu hukum tertentu, Nah, Ini menurut saya, Satu, Baca dan bahami pendapat, Ulama atau ahli yang berselisi itu, Nah, Bukan hanya membaca dan mengerti, Maupun memahami pendapatnya, Tetapi, Pahami juga alasannya, Kenapa si ulama A, Atau si A, Atau si B, Berpendapat seperti ini, Jadi, Jangan cuma, Oh, menurut si A begini, Tapi kita nggak tahu juga alasannya apa, Gitu, Jadi kita harus tahu juga alasannya, Bukan hanya sekedar ikut, Jadi, Bukannya taklit secara buta, Jadi, Kita boleh, Kita orang awam ya, Jadi, Kita boleh ikut ulama, Tapi kita harus tahu juga pendapat itu, Gitu ya, Dasarnya apa, Nah, Kalau kita tahu si A berpendapat seperti ini, Dasarnya ini, Si B berpendapat seperti ini, Dasarnya ini, Nah, Pilih dasarnya yang lebih kuat, Dari mana ya, Dari mencari juga, Misalkan, Oh, Sama-sama pakai hadis nih, Misalkan, Hadis ini soheh nggak, Gitu ya, Yang hadis si B soheh nggak, Sama-sama soheh nih ternyata, Nah, Kemudian kita cari lagi, Nah, Ini ada hadis, Apa namanya, Pendukungnya nggak yang dipakai si A, Kalau yang si B ada hadis lain, Pendukungnya tidak, Dan seterusnya, Jadi kita cari yang paling kuat, Dasarnya, Jadi kita memilih si A, Bukan karena si A-nya, Tapi karena dasarnya, Kemudian, Pilih pendapat, Kalau sama, Ternyata dasarnya sama-sama kuat, Pilih pendapat ulama yang lebih warok, Lebih hati-hati, Jadi, Kalau yang ini, Dia, Lebih, Lebih hati-hati terhadap sesuatu, Misalkan, Walaupun bukan dalam hal ini, Misalkan dalam hal lain-lain, Maka sebaiknya pilih yang dia, Karena, Insya Allah, Dia juga akan lebih hati-hati dalam, Masalah yang sedang kita, Mau pilih nih, Sebenarnya pendapat yang mana, Kemudian, Pilih pendapat, Yang dipilih, Mayoritas ulama, Kalau mayoritas ulama, Memilih pendapat itu, Begitu ya, Nah, Mayoritas ulama ini, Bukan dari satu kelompok tertentu, Tapi dari beberapa kelompok, Maka itu bisa dijadikan salah satu indikator, Tapi bukan cuma itu ya, Akhirnya kita juga harus yang tadi, Satu dua itu juga, Dilakukan, Kemudian, Ketika ada pendapat-pendapat itu, Maka jangan memilih pendapat, Yang berdasarkan kesukaan kita, Karena kita suka itu ya, Atau sesuai dengan kita, Ini yang cocok dengan kita, Tetapi berdasarkan, Dasar yang lebih kuat, Berdasarkan sesuatu yang benar, Jadi berdasarkan benaran, Yang kita yakini, Kemudian, Jangan, Kalau kita sudah memilih sesuatu, Jangan anti melakukan perbaikan, Pilihan saat mengetahui, Atau menemukan dasar, Atau dalil yang lebih kuat, Jadi seperti yang saya katakan tadi, Misalkan tentang mengusap, Apa, Kepala itu, Yang saya tahu sebelumnya adalah tiga kali, Maka ketika datang suatu, Dalil atau dasar, Yang lebih kuat, Bahwa itu hanyalah satu kali, Bukan tiga kali, Ya maka, Kita jangan kemudian, Apa namanya, Anti untuk melakukan perubahan, Untuk, Apa namanya, Gengsi untuk, Menyatakan yang kemarin, Pendapat saya, Itu salah, Atau, Misalkan yang kemarin, Sepertinya yang ini, Yang lebih tepat, Jadi jangan, Jangan, Anti terhadap yang seperti itu, Jadi kita memang harus belajar terus, Itulah kenapa pentingnya, Kita harus, Selalu ngaji, Dan jangan, Hanya haji kepada, Satu, Misalkan, Guru, Satu guru saja, Jadi saya maunya sama ini saja, Jangan, Jadi, Ngajilah ke semuanya, Gitu ya, Kemudian, Kita bisa memilih dan memilah, Karena semakin banyak pendapat yang kita, Apa namanya, Kita ketahui, Dan berserta dengan dasarnya, Maka insya Allah, Kita akan bisa, Memilih lebih baik, Mana yang, Kita anggap benar, Nah, Ini ada pilihan lain, Di Fathul Bari, Tentang bagaimana kita melihat subhat, Bahwa subhat sebaiknya ditinggalkan, Karena, Ini kan antara yang halal dan yang haram, Karena kalau ternyata subhat itu, Si subhat atau satu kegiatan ini haram, Maka berarti kita terhindar, Istabroa tadi itu terhindar dari, Yang haram itu, Nah, Ternyata, Kalau memang nanti ternyata, Ini adalah sesuatu yang halal, Maka kita juga tidak menanggung dosa, Karena tidak melakukan sesuatu yang halal, Jadi, Kalau kita tidak yakin, Tentang kehalalan dan keharamannya, Maka sebaiknya memilih untuk meninggalkannya, Karena toh, Kalau kita meninggalkan, Insya Allah, Kita juga tidak mendapatkan dosa, Jadi, Kalau kita melakukan, Dan ternyata itu haram, Maka kita akan jatuh ke dalam keharamannya, Nah, Hadis ini bukan hanya tentang halal, Haram dan syubhad, Tapi di akhir juga disebutkan tentang hati, Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di akhir, Kenapa ini, Hadis ini juga berhubungan dengan hati, Dan Rasulullah menyebutkan, Kalau, Mudroh itu, Segumpal daging itu baik, Maka semuanya akan baik, Kalau dia rusak, Maka semuanya akan rusak, Kita mungkin sering mendengar, Orang yang mengatakan, Perbaiki dulu hatinya, Baru lainnya, Atau mungkin ada orang yang, Mencoba untuk berjilbab, Tapi belum bisa melaksanakan syariat, Secara kafah, Secara sempurna, Kemudian, Ada yang mencibir, Ininya saja jilbaban, Tapi hatinya tidak, Tidak usah, Mending hatinya dulu yang diperbaiki, Baru memperbaiki yang lainnya, Ini yang ingin saya katakan, Bahwa, Dalam hadis disebutkan, Ikutilah, Sesuatu keburukan itu, Dengan kebaikan, Karena, Kebaikan itu akan menghapus, Keburukan, Artinya apa, Kalau kita sering melakukan hal baik, Maka keburukan-keburukan kita itu, Akan terhapus dengan hal yang baik itu, Nah, Ini adalah upaya, Ketika kita melakukan hal baik, Hati kita belum bisa 100% kafah, Maka insya Allah, Hal baik ini, Akan membantu kita, Untuk mempermudah melakukan, Perbaikan dalam hati, Kemudian, Dalam hadis yang lain disebutkan, Innal mu'mina, Sesungguhnya orang mu'min, Iza'ad naba, Ketika dia berdosa, Damban, Dosa, Naba dhanpa, Maksudnya membuat, Berbuat dosa, Kanat, Dia, Nuktatun, Ada satu titik, Sauda, Berwarna hitam, Fiqolbihi di hatinya, Fa'in tabah, Ketika dia berkobat, Wana za'awas, Mengunggu hatinya full baik, Kemudian baru melakukan, Melakukan kebaikan, Atau melakukan perintah Allah, Maka sesungguhnya, Begitu, Itu tidak akan, Pernah bisa sampai terjadi, Kenapa? Karena, Kalau yang di dalam baik, Itu bisa salah satunya, Diupayakan dengan melakukan, Kebaikan di luarnya, Dan ini akan, Secara otomatis, Kalau kita melakukan kebaikan, Kalau kita melakukan keburukan, Kan nuktoh, Kalau kita melakukan, Kebaikan, Yang itu menghapus, Keburukan itu, Maka, Disertai dengan istighfar, Maka nuktoh-nuktoh, Itu akan, Semakin lama, Akan semakin hilang, Nah, Dan ini akan membuat, Apa yang ada di, Hati kita, Atau di dalam diri kita, Itu menjadi baik, Jadi itu sebenarnya, Seiring sejalan, Jadi yang baik, Di dalam, Itu akan muncul di luar, Jadi, Kalau ada orang yang mengatakan, Hatinya, Kolbunnya baik, Kemudian, Perlakunya tidak baik, Itu tidak mungkin, Jadi, Apa yang ada di hati, Maka Nabi mengatakan, At-taqwa ha-huna, At-taqwa ha-huna, Bahwa taqwa itu ada di sini, Selama tiga kali ya, Bahwa taqwa itu ada dalam, Maka kemudian, Ketika ada orang juga, Yang mengatakan, Mungkin, Di luar sana, Ada yang mengatakan, Dia melakukan keburukan, Kemudian, Ketika kita, Apa namanya, Menegurnya, Kemudian, Dia mengatakan, Taqwa itu kan di sini, Bukan di luar, Taqwa itu kan bukan di jilbab, Misalkan, Taqwa itu kan bukan, Di sholat gitu, Karena taqwa itu di sini gitu, Tidak begitu, Kenapa? Karena sebenarnya, Taqwa yang ada di hati, Itu terpengar dalam, Perbuatan, Dan kalau, Misalkan perbuatan kita, Belum 100% gitu ya, Taqwa, Bagian dari taqwa, Karena di hati kita, Juga belum 100% bersih, Maka bagian dari, Melakukan upaya, Perusaha untuk melakukan, Kebaikan-kebaikan itu, Dan beristighfar gitu ya, Itu adalah bagian, Upaya membersihkan hati, Yang dalam, Proses selanjutnya gitu, Konsekuensinya adalah, Akan membersihkan, Akan memperbagus juga, Hal-hal di luar, Yang bersifat fisik, Maupun perbuatan, Yang bisa kita lihat, Secara nyata, Nah, Ini ikhtiar yang kita bisa, Lakukan untuk, Apa, Memperbagus hati gitu ya, Karena ketika ini bagus, Insya Allah semuanya akan bagus, Tadi yang saya sebutkan, Yang pertama adalah, Perbanyak istighfar, Ya, Karena istighfar itu, Akan menghilangkan, Titik-titik, Hitam yang kita, Merupakan bekas-bekas dosa, Yang kita lakukan, Jadi semakin banyak istighfar, Insya Allah semakin bersih hati kita, Kemudian tetap berusaha, Melakukan kebaikan semampunya, Karena ini akan menghapuskan, Keburukan, Yang itu secara otomatis, Juga akan membersihkan hati kita, Kemudian menjauhi perbuatan yang dilarang, Karena setiap melakukan perbuatan yang dilarang, Maka akan muncul satu nuktoh, Di dalam, Satu titik dalam hati kita, Kemudian, Berdoa, Jadi jangan lupa berdoa, Karena hati itu, Berbolak-balik gitu ya, Jadi kita boleh berdoa, Misalkan, Boleh pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, Pakai bahasa daerah juga tidak masalah, Ya mukol libal kulub, Wahai pembolak-balik hati gitu ya, Habib kol bi'ala dinik, Tetapkanlah hatiku dalam agamamu, Nah bisa juga, Ya mushor libal kulub gitu ya, Jadi yang penting adalah, Wahai pembolak-balik hati, Tetapkan hatiku dalam ketakwaanmu, Dalam ketaatanmu, Dalam agamamu ya, Kita tetap berdoa, Karena memohon, Kenapa? Karena Allah yang maha, Membolak-balikan hati, Jadi atas pertolongan Allah lah gitu ya, Insya Allah hati kita, Tetap berada di agama Allah, Kemudian yang selanjutnya adalah, Membaca Quran, Al-Abi-dikri-lai-tutma'ilul-kulub gitu ya, Kemudian kalau kita membaca Quran, Insya Allah, Itu bagian dari pikir, Dan insya Allah akan membuat hati kita tenang, Jadi mungkin ini yang bisa, Saya sampaikan, Untuk pertemuan kali ini, Saya kembalikan lagi kepada MC, Wallahu'alam disawab, Mirumai taqo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!